Intro Oke teman-teman So ya, di video kita kali ini Gue akan main YBA Karena YBA bukan baru update sih Udah beberapa hari yang lalu sebenernya update ya teman-teman ya Kalau kalian perhatiin ya Tapi emang gue baru ngeliat aja gitu kan Jadi ya YBA akhirnya update teman-teman ya Dari yang kemarin Halloween ya kalau gak salah ya Sekarang itu adalah Christmas update teman-teman ya Dimana kalau kalian keluar nih Itu semuanya ya tuh Jadi kayak bersalju-bersalju gitu Imagine Ya kayak gini nih emang nih YBA Padahal ini gue di private server loh anjir Imagine gak sih? Imagine loh gue di private server Imagine Kalian bisa liat mapnya jadi kayak bersalju-bersalju gitu cuy ya Dan sekarang ada kayak currency baru Ya sama kayak Halloween kemarin sih Kalau Halloween kemarin candy kalau gak salah ya Sekarang itu namanya Christmas present teman-teman ya Gue jujur gue belum ketemu sih Karena emang spawn rate-nya rendah banget 0,5 cuy Kalau kalian baca di Discord-nya ya Ya Discord-nya kalian Ya kalian follow lah Discord-nya ya Masuk ke Discord-nya ya Itu Itu 0,5% pak Bayangin pak itu Itu langka banget sih Ngespawn ya Ngespawn ya Tapi Tapi bisa juga kalian dapetin dengan Main game mode Kayak misalkan 1v1 Atau 2vs2 Lalu ada MBR ya Atau SBR ya SBR yang casual Sama Competitive Sama ya Dua-duanya bisa dapet juga Tapi Dia ada change-nya pak Ada change-nya ya Ini sebenernya bukan currency sih Karena dia namanya Christmas present ya Artinya tuh kalian bisa langsung buka gitu Christmas present ya Karena Kalau misalkan Kayak candy dulu Candy dulu kan kalian bisa tukerin ya Jadi kayak bener-bener currency gitu Jadi kalian ngumpulin berapa Terus kalian bisa beliin barang gitu kan Ya sesuai Sesuai dengan currency kayak gitu gitu kan Ini gak ada pak Liat tuh Gak ada lagi NPC yang buat jual-jual Christmas present gitu-gitu ya Jadi emang Christmas present tuh kalian dapet Abis itu kalian langsung pake aja gitu Tapi dia ada change-nya pak Jadi kalau Kalau kalian 1v1 aja itu change-nya 4% coy Itu 1v1 loh 4% Gila rendah banget sih Lalu kalau kalian SBR yang kompetitif ya Kalau kalian menang juara pertama itu 20% Kalau juara kedua 15% Kalau juara ketiga 10% Kalau casual lebih rendah lagi 15% Tapi ya Casual 15% kayaknya lebih gampang deh ya Karena kan dia Lawannya juga gak jago-jago Kecuali banyak yang pake exploit Nah ini beda lagi temen-temen ya Oke Dan katanya ini Katanya ya Katanya Semuanya barang-barang Christmas itu Nanti akan unobtainable Cuy ya Gue udah liat siapa aja yang baru Kalian mau liat gak? Gue udah liat ke trailownya sih Kita liat aja yuk Apa aja yang baru Let's go Oke temen-temen Kita liat aja Apa aja yang baru Untuk Christmas kali ini Temen-temen ya Nah Ini kalian bisa liat nih Yang baru-baru nih temen-temen ya Ini kayaknya yang lama nih Side kan Ini Halloween kan Ya nih Ini yang Halloween Dia kostnya 70 candy gitu-gitu ya Ini cloud juga kan Nah ini juga nih Road sign Nah sekarang yang baru-baru ini nih Festive Blade No Via Via Christmas present Cuy Jadi kalian mesti buka tuh ya Dapet pelak Wih pelaknya lumayan Oke sih Keren sih Candy Can Sword Replace pelak juga Candy Can Baseball Bat Oke Uh Festive Glove Oh ada beda pak Candy Can Blade lah Lalu ada lagi Christmas Eh Candy Can Sword gitu ya Candy Can Sword Candy Can Blade Apa bedanya dah anjir Kayaknya mirip dah Iya gak sih Cuman ya bentuknya doang Beda dikit sih Imagine yaudahlah ya Nah ini nih Festive Side Ini ngeru apa nih Pelak Oke Wah ini keren sih Ini keren sih yang pelaknya ya Sama Cyber Side Dari mana nih Uh Dari Christmas juga pak Ini keren banget sih Ini paling Ini paling langka nih kayaknya nih Ya Cyber Side kayaknya paling langka nih temen-temen Oh iya dan by the way Selain ada item-item Khusus Christmas Lalu ada skin khusus Christmas juga Coba kita lihat ya Skin khusus Christmas Kita lihat ya Oke ini nih Ketemu nih Festive World Anjir Ini gue ngomong festive kayak Ngomong kebang festive anjir Festive World ya Oke Lalu ada The World Greatest High Ini kayaknya juga deh Eh gak Iya gak sih Gue gak tau deh Gue gak tau deh Apakah ini Christmas Yang ini udah pasti Christmas ya Ini udah pasti Christmas ya Ini Link Sword Oke Gue gak tau deh Pakai itu khusus untuk Christmas Kalian bisa liat-liat sendiri Di trailer-nya temen-temen ya Nah ini nih Festive Platinum Oh kayaknya yang baru-baru Ada nama festive-nya deh Uh Frost Anjir ini keren banget pak Frostbite pak Ini keren banget sih Frostbite ini keren banget Ini kayaknya baru udah Iya ini baru nih Anjir keren banget cok Keren sih parahnya tuh keren banget Let's go Kita ke Yang satu lagi Wih ini kayaknya Crimson kok keren sih Crimsonnya keren ya Gue baru ngeliat loh Saking lama gak main ya King Peppermint dong Apa nih King Peppermint gak tuh Ajar King Crimson Uh elf pistol pak Oke Uduh bentuknya lucu sih Yaudah lah ya Kurs Aero Plat What the heck is this Kurs Aero Platinum Nani Udah lah Oke Stone Ocean Kayaknya gak ada deh Ada gak sih Anjir keren banget pak Devil's Moon Ini bukan sih Yang Christmas Devil's Moon Apa udah ada sebelumnya temen-temen Kan komen aja temen-temen ya Menurut kalian mana yang udah ada ya Ini ada gak disini Disini ada kah Ini keren banget pak The waifunya kok baru sih The waifunya cakep ya Anjir The waifunya keren coy Iya ini gak ada sih Yang dari Steel Ball Run gak ada ya Oke Iya untuk skin-skinnya GG sih Tapi menurut gue paling GG Ini nih Festive Platinum Sama ini nih Kalau misalkan ini untuk Christmas update ya Ini keren banget sih Tuh Ini keren banget pak Sumpah nih keren banget Sumpah Cuman ya namanya skin ya Skin itu susah banget Didapetin ya pak Gak bohong ya Kalian mesti pake laki Oh iya pak By the way Ada kode Ada kode Bentar kita coba ya Kodenya ya Gue lupa pak Ada kode pak Tapi gue gak tau juga sih Ini kode dapet apa ya Kita coba dulu kodenya Disini Oh ini nih Oh my god 700 kali likes ya Langsung aja coy Mas kalian kita kesini Kesetting Nah nih ya Ini kodenya coy ya Oh my god 700 kali Redeem Nah dapet Mysterious Arrow Nah mantep Abis ini kita gacha deh Lalu ada ILY I love you What? I love what? I love you Jadi redeem Dapet apa Requiem Arrow Puro Kakal Ripcatch Sama Left Arm Oh tuh dapet tuh Dapet Left Arm lumayan coy ya Oke Cuman 2 doang sih Ya cuman 2 doang ya Oh oke Oh ada trading pak Gue lupa ngasih tau pak Jadi sekarang YBA itu ada trading Temen temen ya Ada trading temen temen Jadi kalian gak Gak cuman nge trading Gak cuman nge trading Cosmetics Sekarang kalian bisa nge trading Ini juga Namanya sobat lagi Black Phantom 775 Kita coba Black Phantom 775 Oke let's go Wah ini Udah ada trading Temen 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 Kalian bisa ngomong tuh ya Kalian bisa masukin Item bahkan tuh pak Liat tuh ya Kalian bisa masukin item pak Gue bisa masukin stone mask tuh 2 3 Terus kalo ilangnya gimana nih Ilangnya gimana Pyro Kaka dong Dikasih Pyro Kaka gak tuh Enggak gue Gue cuman nyoba-nyoba doang ya Gak mau gue Gue gak mau Cancel aja Oke Oke Balik lagi Balik lagi Nih kalian standnya pun Sekarang kalian bisa Kalian bisa trade ya Jadi gue mau trade Magician Amber Gue nih Gue trade bisa kan nih Nah Pake Golden Nail pertama Oke Gak apa-apa lah Gak apa-apa ya Ini Golden Nail ini kan ya Tas kan ya Tas ekon kan ya Oke gak apa-apa lah By the way Ini gue gak ngerti Cara ngilanginnya gimana ya Apakah gue klik lagi Apakah dia ilang Tidak Tidak ilang dong Gimana cara ngilanginnya ya You cannot Oh you cannot unselect Oh Kalo kalian mau unselect Kalian mesti ngulang lagi Oh gue kira bisa Yaudah coba confirm deh Are you sure? Yes Confirm Yoi Sekarang standku jadi Tusek ya Jadi tusek G G gak tuh Lah kok stand dia jadi itu Kok stand dia Oh Dia punya Dia punya Dia punya ini Di ininya dia Yaudah gak apa-apa lah Teman-teman ya Oke 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 Ya Ini karena sekarang udah bisa Trading-trading Bahkan tadi kalian liatkan ya Tradingnya tuh bisa pake skin kalian pak Itu skin kalian Skin stand kalian Itu bisa di trading sekarang ya Jadi kalian bisa Ngumpulin Skin-skin yang Harganya gak terlalu mahal Tapi kalo kalian kumpulin ya Terus kalian tuker ke orang ya Kalian dapet yang bisa Yang lebih bagus gitu Contohnya kalian Mungkin ya mungkin ya Kalo kayak gue nih Gue kan punya Heaven Spirit Yang Yang warnanya kalo gak salah Putih deh Coba gue cek dulu Kalo gak salah putih deh Ya ini kalo gak salah Requiem gue yang putih Teman-teman ya Ini kalian kumpulin aja Requiem putih Sama Gue punya satu lagi Killer Queen Killer Queen Satu lagi yang Yang tengkorak ya Itu kayaknya sih Gue bisa ngedapetin Ya paling enggak Yang Rada bagusan dikit lah Rada bagusan dikit gitu Teman-teman ya Ah mampus gue kebakar co Oh no 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 Gue kebakar Ya kayaknya sih Dapet yang rada bagusan Nah ini kayak gue nih Itu kan Requiem gue yang kayak begini nih Yang warna putih kayak gini nih Ini juga lumayan langka Teman-teman ya Kalian mesti cari Tire listnya sih Cari list skin Yang paling langka Teman-teman ya Kayaknya sih kalo gue ya Paling gak bisa ngedapetin Yang waifu lah Mungkin gue waifu Bisa dapet lah ya Waifu gue bisa dapet lah Jadi gue tuker ini Sama Killer Queen gue Gue bisa dapet waifu lah Kira-kira kayak gitu Teman-teman ya Jadi ini bagus banget sih Untuk update-nya kayak gini Teman-teman ya It's very very good man Update kali ini tuh Hebat banget gila YBA akhirnya ya Akhirnya Ada Trading gitu kan Akhirnya gitu kan Kapan lagi gitu Dan untuk yang Christmas presentnya sendiri Itu kayaknya Emang agak susah sih Dapetinnya ya Karena emang nge-spawnnya 0,5 pak 0,5 Tapi Tapi kayaknya sih Ada 2 kali spawn sih Teman-teman ya Cuma gue gak tau Kapan 2 kali spawnnya nih Gue gak tau kapan nih 2 kali item spawn Enable Soalnya di Di tulisannya ada nih Ada tulisannya Jadi ini di luar weekend ya Biasakan kalau weekend kan Emang 2 kali item ya Ini sekarang ada 2 kali item Sebelum weekend Jadi hari-hari biasa Kayak gini Nah itu Itu 2 kali item juga pak Dan kalau misalkan weekend Itu jadi double Jadi 4 kali ya Jadi harusnya dari 0,5 Itu jadinya 2% Ya gak sih Ya gak sih Kalau misalkan Kalian mainnya tuh Di weekend ya Kayak di Sabtu Atau di Minggu Itu harusnya jadi Jadi 2% cuy Nge-spawnnya ya 2% juga itu Menurut gue Dajal juga sih Dajal juga sih Jadi ya tetep Tetep gila juga gitu 2% tuh Tetep langka Anjir Oke-okean itu teman-teman ya Buat kalian yang udah Udah dapet Christmas present Kalian komennya di bawah cuy ya Gue pengen liat Kalian dapetnya apa gitu kan By the way Ini langsung diumumin Sama si Uzu nya ya Jadi untuk Christmas event kali ini Ini Akan Berakhir Di Januari teman-teman ya Udah kayak lagu aja Berakhir di Januari Jadi tanggal Tanggal 3 Januari tanggal 3 Teman-teman ya Tapi dia 2021 nih Gue bingung nih Ini Uzu Balik ke masa lalu Atau gimana nih Ini harusnya 2022 mungkin teman-teman ya Karena kan tahun baru gitu kan Januari kan udah tahun baru mungkin ya Jadi 2022 Tanggal 3 itu Event terakhir untuk Christmas ini Jadi sebisa mungkin kalian Ya carilah Christmas present teman-teman ya Kalau kalian mau nge-grind Silahkan Kalian bisa SBR Kalian bisa 1v1 Walaupun 1v1 4% anjir 4% Bayangin guys Itu kecil banget sih So So kecil-kecil itu anjir 4% apa itu anjir Mendingan SBR sih 20% teman-teman ya Mendingan kalian SBR Kalau enggak yang Yang casual SBR juga boleh lah 15% lah Udah lebih bagus lah teman-teman ya Oh ya Itu aja untuk video kita kali ini Teman-teman Jangan lupa Kalian harus Main YBA Untuk dapetin Christmas-Christmas presentnya ya Karena ya Emang cuma sebentar doang Jatuhkan eventnya Oh ya Thank you Buat kalian semua yang nonton Dari awal sampai akhir Sorry kalau misalkan gue terlambat ini ya Karena Ini kayaknya update-nya kemarin deh Iya kemarin Tanggal 19 teman-teman ya Gue baru tau juga nih anjir Jam 7 pagi kemarin Satu hari kemudian Baru gue iniin gitu kan Yaudah lah Oke Thank you Buat kalian datang sampai akhir Like jangan suka Dislike kalau gak suka Subscribe jangan mau Nggak usah sampai jumpa Kita ketemu lagi teman-teman Di video berikutnya Bye-bye Ciao Terima kasih telah menonton!